Intro Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Mencintai karena Allah, membenci karena Allah Kalau ada seseorang yang menjalankan ketaatan juga kemaksiatan Disitu ada kebingungan dari kita karena akan terkumpul antara kebencian dan kesenangan Tentunya kumpulnya dua sesuatu ini seperti hal yang tidak mungkin Karena hasil dari keduanya berbeda Hasilnya cinta dengan hasilnya benci itu tidak sama Akan tetapi dijawab oleh Imam Al-Ghazali Itu tidak bertentangan sama sekali Di dalam haknya Allah Sama halnya juga di dalam haknya manusia Mungkin pada seseorang Ada perkara-perkara yang ia cintai Dari ketaatan, kebaikan Ada juga dari seseorang tersebut Perkara-perkara yang ia tidak senangi Dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan Dalam satu sisi Kita mencintainya Karena ketaatan, kebaikan yang ia kerjakan Dalam sisi yang lain Ada keburukan, kejahatan yang ia kerjakan Yang kita tidak menyenanginya Dicontohkan Orang memiliki istri yang cantik Tapi Akhlaknya buruk Memiliki anak yang cerdas Dan melayani orang tua Walaki nahu fasik Akan tetapi Anak tersebut fasik Dia punya kecerdasan Dia melayani orang tua Tapi dia fasik Tentunya seseorang tersebut Sebagai suami Mencintai Dari istrinya Satu sisi Kecantikannya Tidak mencintai Sifatnya yang Fajiroh Atau memiliki Anak yang Daki Kedum Anak cerdas Melayani Orang tua Walaki nahu fasik Akan tetapi fasik Nah ini berarti apa Yang memiliki istri cantik Tapi Kelakuannya Tidak baik Ada yang disenangi Oleh suami Dari istrinya Ada yang tidak disenangi Orang tua Yang memiliki Anak yang Pintar Melayani Tapi fasik Zakinya Kedumnya disenangi Orang tua Tapi fasiknya Tidak disenangi Nah itu Kalau Satu orang Di antara Dua keadaan Satu orang Di antara Dua Keadaan Nah sekarang Kalau dimisalkan Tiga keadaan Punya Tiga anak Satu Cerdas Berbakti Yang kedua Budu Durhaka Yang ketiga Budu Berbakti Cerdas Durhaka Nah Jadi ada Ada orang Memiliki Anak Yang Dan ini Gimana Tentunya Mu'amalahnya Dia Dengan Anak-anaknya Yang berbeda Sifatnya Keadaannya Perkaranya Perkaranya Maka disitu Juga Munculnya Bagaimana Mu'amalahnya Kita dengan Dia Orang yang Terkuasai Dengan Kedoliman Dengan Kejahatan Bagaimana Mu'amalah Kita dengan Dia Kemudian Yang Dikuasai Dengan Kebaikan Ketaatan Bagaimana Kita Mu'amalah Dengan Dia Atau Yang Sama Berarti Ada Tiga Tingkatan Nah Ada Tiga Tingkatan Dan Terus Bagaimana Ya Kita Berikan Setiap Sifat Itu Haknya Oh Taatan Berarti Kita Berikan Sifat Yang Baik Oh Keburukan Kita Berikan Sifat Yang Buruk Oh Ketaatan Kita Cintai Oh Keburukan Yang Dilakukan Kita Membencinya Oh Ketaatan Yang Dilakukan Kita Sambut Oh Kejahatan Yang Dilakukan Kita Hindari Oh Ketaatan Yang Dikerjakan Kita Temani Oh Kejahatan Yang Dilakukan Kita Jauhi Seperti Itu Yang Harus Dilakukan Ya Jadi Mungkin Pada Seseorang Itu Ada Sifat Atau Perbuatan Yang Disenangikan Dari Ketaatan Ada Dibencinya Dari Berarti Kita Berikan Masing-masing Haknya Ketika Ketaatan Ya Berarti Kita Temani Kita Dekati Kita Sambut Kita Senangi Keburukan Berarti Kita Hindari Kita Jauhi Kita Membencinya Dan Yang lain Sebagainya Nah Tual Hasil Intinya Harus Dijalankan Masing-masing Haknya Nah Seseorang Ketika Tual Terima kasih.